Pemirsa, mari ikuti perbincangan saya Selanjutnya dengan Ibu Sinta Wijaya Kamdhani Bu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita Bu, apa sih yang membuat Ibu tertarik dengan dunia bisnis? Wah, itu sulit sekali ya pertanyaannya Karena memang saya dari kecil kan Seperti saya sudah kata sudah terekspos dalam dunia bisnis Jadi mungkin saya sudah terbiasa untuk harus ikut serta berpartisipasi gitu Jadi memang tidak ada yang memaksa sebenarnya Orang tua juga tidak memaksa Tapi mungkin daya tertarik itu sudah lahir pada saat saya lahir gitu ya Jadi itu memang sudah satu interest gitu yang ada di dalam diri saya Sehingga semua itu ya berjalan seperti air saja gitu loh Mengalir aja Jadi interest itu ya mungkin timbul itu karena kita melihat keadaan sekitar kita Kita bisa mengobservasi Jadi kita melihat bahwa ini sesuatu yang mau kita lakukan juga Jadi situasi dan lingkungan sangat mendukung dan itu yang bisa membuat mahal ya Saya rasa demikian juga Dan kita sudah dibiasakan ya bahwa memang multitasking itu penting gitu Jadi maksud saya bahwa kita tetap berkelaga, fokus di dalam keluarga kita tapi juga bekerja gitu Jadi kegiatan-kegiatan ini dan kegiatan sosial juga ini semua selalu sudah ada di dalam kehidupan saya Jadi interest itu mungkin timbul dengan situasi yang ada pada saat itu Bu, bagaimana sih Ibu tanggapan Ibu mengenai perkembangan bisnis di Indonesia saat ini? Wah itu pertanyaan yang sangat jenderal Jadi ya kalau dilihat sekarang mungkin sudah dunia usaha Indonesia kan sudah sangat maju ya Kita sudah melihat juga banyak sekali perusahaan-perusahaan lokal yang sudah global kita katakan Jadi peran dunia usaha ini sangat penting Makanya keaktifan saya di KADIN dan APINDO juga untuk menunjukkan pentingnya peran dunia usaha di dalam pengembangan perkembangan Indonesia gitu Jadi saya rasa ini kita sudah menjadi satu stakeholder yang sangat penting dan harus menjadi mitra daripada pemerintah Ibu Sinta apa sih yang membuat Ibu yakin untuk fokus di dalam bisnis yang Ibu jalani sekarang? Sebenarnya pada waktu zaman ayah saya seperti mungkin bisnis keluarga yang lainnya itu Itu kebanyakan terlalu banyak melakukan jenis aktivitas bisnis segala macam merupalah gitu Jadi tidak fokus gitu Nah justru pada saat saya kemudian mengambil tampuk pimpinan Saya merasa bahwa kita perlu punya struktur yang jelas gitu Fokus lini usaha kita itu ada di mana makanya saya tetapkan itu pada waktu itu ada 4 Nah sebenarnya portfolio usaha itu saya lihat ada jangka pandang dan jangka panjang Dan juga kita harus lihat jenis usaha yang berbeda-beda Kembali lagi namanya keseimbangan portfolio itu juga penting di dalam kita menetapkan bisnis apa yang kita lakukan Jadi seperti energy itu beda sekali dengan consumer products gitu Jadi ini yang saya pikir kita punya satu balancing portfolio dengan fokus di dalam 4 lini usaha tersebut Bu siapa sih bu tokoh yang menurut Ibu itu penting sekali dan itu bisa membuat Ibu jauh lebih semangat dan bisa menjalani perkembangan bisnis Ibu sampai saat ini? Ya tentu saja orang tua saya ya orang tua saya itu memegang peranan sangat penting di dalam kehidupan saya Ibu saya yang mungkin lebih mengajakkan saya nilai-nilai seperti contohnya kita selalu harus berdiri di atas dua kaki itu selalu penting Kita harus selalu ini kan di tanah jangan terlalu bahwa kita mendapatkan begitu banyak kita bersyukur ya bahwa bisa hidup berkecukupan Tapi tetap kita harus tahu gitu dimana kita berdiri dan juga selalu Ibu saya mengingatkan itu kalau orang itu naik itu enak Tapi kalau udah turun jatuh itu sulitnya setengah mati jadi kita harus bisa tahu bahwa apapun ini dia mengajarkan saya itu prinsip-prinsip hidup yang menurut saya itu akan selalu saya ikutin Saya dikirim ke sekolah di luar negeri pada waktu itu umur 15 tahun ya dan benar-benar dengan Inggris yang tengah terbatas masuk ke satu sekolah yang di tengah-tengah Yang tidak ada apa-apanya udah seperti di penjara gitu tapi saya merasa ya memang itu pelajaran buat saya gitu belajar untuk saya bisa mandiri gitu bahwa saya bisa menjadi survivor Nah saya rasa prinsip-prinsip itu sangat penting di dalam hidup kehidupan saya bekerja maupun tidak bekerja Nah kalau dari ayah saya mungkin lebih banyak skill bisnisnya sendiri ya jadi secara pengetahuan bisnis segala itu kan perlu dikembangkan Jadi ayah saya akan selalu jadi mentor bisnis saya gitu karena apapun yang dia telah lakukan yang dia telah sebagai dasar ya Dari pada bisnis kami saat ini itu pasti kan banyak sekali gitu yang saya bisa dapatkan dari beliau Jadi itu ya mereka akan selalu mereka berdua akan selalu memegang peranan penting lah di dalam hidup saya dan jadi saya seperti saat ini Excellent banget itu jadi peran orang tua baik dalam value maupun juga untuk skill bisnis ibu Nah di dalam hidup saya tentu saja saya banyak sekali mentor-mentor gitu ya dan itu saya rasa mentor itu penting gitu Tidak hanya untuk bisnis tapi juga untuk aktivitas sosial karena kan kita sebagai manusia juga tidak bisa hanya hidup untuk kita sendiri gitu Kita juga harus berbagi jadi saya rasa mentor itu di dalam kehidupan kita pasti ada lah Wow luar biasa sekali ibu Sinta Bu hal menarik yang membuat ibu terjun ke dalam dunia bisnis itu bisa ibu ceritakan apa sih ibu? Iya Jadi buat saya itu sebenarnya tantangan ya sebenarnya ayah saya itu kan cuma punya dua putri gitu dan dia saya di Indonesia itu masih dalam satu kultur bias bahwa mungkin Wah kalau anak laki itu yang meneruskan usaha keluarga gitu jadi buat saya ini satu tantangan gitu saya bisa membuktikan kepada ayah saya walaupun saya seorang anak perempuan tapi saya juga bisa berbisnis dan bisa menggantikan beliau gitu jadi saya pikir mungkin tantangan tersebut yang mendorong saya untuk bisa membuktikan dan pada akhirnya saya mau membangun satu legacy karena apa yang mungkin saya terapkan cara saya kepemimpinan saya itu sangat berbeda dengan ayah saya gitu karena saya lebih mematkan profesionalisme ya jadi maksudnya kita semua saya tuh cara memimpin saya tuh juga lebih demokratis jadi bukan semua bertumbuh pada owner atau pemilik saja gitu jadi sangat berbeda gitu nah ini perubahan-perubahan ini menurut saya menjadi satu hal yang ya perbedaan ini mungkin karena juga dengan alih generasi ya dengan waktu gitu ini dibutuhkan gitu bahwa ini tetap ada jadi ya demikianlah saya rasa saya rasa memang perlunya ada satu apa prinsip-prinsip yang yang ibu pegang gitu ya dan waduh luar biasa ini dua perempuan aja gitu ya kakak beradik iya dua perempuan kakak beradik jadi tantangan lah saya pikir awalnya tuh lebih-lebih tantangan mungkin ya terus kemudian ya kemudian ya saya juga memang passion saya rasa passion itu penting ya kalau kita gak punya passion apapun yang kita lakukan gak akan jalan dengan baik passion ya bu ya kata kuncinya baik ibu kita akan lanjutkan perbincangan kita berikutnya pemirsa saya akan lanjutkan perbincangan saya dengan ibu Sinta Wijaya Kamdhani setelah yang satu ini selamat menikmati terima kasih